Ya jadi, sebenarnya bukan dipecat ya, maksudnya komentasi dipecat itu kalau saya, dinas pendidikan itu mengangkat guru dengan seleksi yang sudah disesuai ketentuan, saya angkat terus menjadi pegawai namun, kan seperti itu. Lalu kita berhidupkan. Nah itu kan kalau dipecat seperti itu, kalau mereka memang pegawai. Nah kondisinya adalah, guru honorer ini mereka di, apa namanya, di biaya, mereka diangkat oleh kepala sekolah, ya, dengan dibayar dengan dana bos tanpa seleksi yang jelas. Ya, dengan subjektifitas mereka dan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Kami sudah informasikan dari 2 hari, ya, dari 2015 dan bahkan 2022 pun kita sudah informasikan, jangan mengangkat guru ponoran. Nah, namun dalam prakteknya ada beberapa sekolah, kepala sekolah yang mengangkat guru ponoran, yang di biaya oleh dana bos. Nah, di dalam permainan bos, dana bos itu, ya, guru yang di biaya oleh dana bos, ada 4 krekeria. Yang pertama, ya, mereka buka ASM. Yang kedua, mereka terdata pejahari dana bos. Yang ketiga, mereka mempunyai yang ikotekan, ya, dan keempat, tidak ada pembangan gurunya. Nah, dari keempat tersebut, ada 2 yang tidak dimiliki, kan, yaitu, mereka tidak terdata dengan batatan bodit, dan mereka juga mempunyai yang ikotekan. Jadi, apa yang dilakukan para petara sekolah selama ini yang mengangkat para guru ponoran tidak sepengetahuan dari binas kredikan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan pengangkatannya tidak dipublish, pengangkatannya subjektifitas. Nah, inilah yang terjadi. Memang jumlahnya tidak terlalu banyak, kalau satu sekolah, satu sekolah cuma satu atau dua. Namun, kalau sekolahnya banyak, pengalinya jadi banyak kondisinya. Nah, ini, ya, jadi, bukan begitu chat kami. Kami melakukan pengangkatan. Nah, dan juga penutiban dalam rangka agar para guru, ya, itu benar-benar terpikir. Dan juga, kenapa hal ini juga bisa terjadi? Karena juga, karena temuan BPK di tahun 2023. Di mana, di dalam samping BPK tersebut, ada 400 dari yang dilihat itu, di dalam samping 400 yang dimenuhi aturan, di dalam pelaksanaan penggunaan dana bersebut. Dan di undang-undang, menurut 20 tahun 2023, tetangga esen, tuntuk berkomorasi ini sampai berdasarkan, berkomorasi itu tidak ada. Di Jakarta, kalau menasakkan data kami, ya, bisa lebih dari 3.000. Karena, satu sekolah, satu, dan ada yang dua. Di sekolahnya, berita disertikan, tapi pengalinya kan banyak. Itu buru aja, mas. Buru honorel. Iya, buru honorel. Pada awalnya kan, ya, mereka perjanjian tuh sama sekolah sekolah. Nggak nuntut apa-apa ya, kan gitu. Nggak usah nuntut, kalau misalkan nanti nggak diperpanjang, atau segala macam. Karena mereka udah tahu, ini honorel sudah tidak ada lagi. Ya, sementara, kan gitu loh. Tidak menuntut, segala macam, ya, Pak. Gajinya pun, ya, nggak langsung, ya, bisa jadi. Karena apa? Karena penggunaannya memang, kewenangan bos itu adalah dari kepala sekolah. Sehingga, bisa jadi, tidak sesuai standar. Karena, ya, kita tidak masuk di dalam itu. Itu adalah dari kelas pendidikan. Dan mereka melakukan itu. Tidak ada rekomendasi dari kelas pendidikan. Kalau alatan sekolah, kenapa melakukan itu? Alatan sekolah mau melakukan itu, kenapa? Ya, mungkin bisa. Karena bisa jadi, tidak mungkin kekurangan guru. Ya, kan? Seperti itu. Banyak sih. Banyak alasan mereka. Berarti tidak. Kalau waktu itu tadi kekurangan guru, berarti memang kalau itu itu tidak diberikan saksi. Kalau untuk kelamanya itu seperti apa? Ya, kalau kami kan untuk kebutuhan guru itu sudah ada saran saya. Pertama, kita ada KK ini. Kan gitu loh. Yang memang para kota kerja di tidur. Yang memang diseleksi oleh dinas pendidikan, ya, melalui peraturan dan seleksi yang ketat. Dan ada uji kepentensinya. Dan sesuai dengan ketentuan. Dan gajinya juga sesuai dengan ketentuan. Lalu juga ada BKJHK, ada ASN. Yang semuanya, seluruh kebutuhan. Kekurangan guru, kita penuhi lewat formasi itu. Jadi, yang dilakukan oleh sekolah, ya itu tadi. Karena punya kewenangan dalam pengolahan bos, ada aturan seperti itu, mereka melakukan. Sehingga banyak juga lah. Pengangkatannya tidak sesuai dengan ketentuan. Pak. Pak.